Halo teman-teman, soya kita masih main STD dan sekarang gue pengen ngasih ke kalian Kizaru, oke? Ini unit air baru teman-teman ya, katanya sih eh air lagi apa dia? Hybrid, hybrid, dia hybrid baru teman-teman ya Walaupun disini tusanya ground tapi ntar katanya dia hybrid dan katanya sih bagus banget Yang dari B5-nya aja udah bagus, jadi ya kita lihat aja teman-teman kayak gimana ya Ini ntar akan gue evolve juga, bahan evolve-nya kayak gini gampang sih Cuman butuh rubber fruit doang Fruit kalian main dari raid yang marine HQ Terus ya ini bahan-bahan yang biasa angel-angel lah ya Oke, let's go kita lihat yang B5-nya dulu sebelum kita evolve ke B6 ya By the way, buat kalian yang gak tau bang gimana cara dapet Kizaru itu dari summon ya Dari summon, special summon Nah, dari sini nih, ini Kizaru nih teman-teman itu ya, Kizaru ya Dan dia cuma sampe B6 doang, gak ada B7-nya tapi ada blessing, look Ada blessing dan dia kalau udah evolve jadi air unit, anjir jadi bagus banget gak sih? Damn Maka ntar kita lihat kayak gimana teman-teman ya Oke, sekarang kita akan langsung aja Cobain yang B5-nya dulu oke Oke, let's go kita lihat aja apakah Kizaru ini betul-betul dia jadi hybrid dari B5 aja Mari kita lihat teman-teman ya, efeknya udah nyala, ya kayak gitu Ini ada suaranya gak sih? Oke, kita nyalin suaranya Yap, ada suaranya ternyata teman-teman ya Damn, alright Cepat juga sih 3 detik ya Ya maklum lah ya, dia kan manusia cahaya gitu Jadi emang harusnya cepat sih Dan damage-nya awal-awal 2000 doang Oke lah, kita cepat aja teman-teman ya Murah sword Oke, kita lihat apakah Oh, dia jadi Oke Dia malah jadi Kon EO gitu cuy Tipis gitu tapi kon EO-nya oke Kurang bagus sih Oke Gue gak tau kenapa bagus ya Orang-orang pada bilang B5-nya aja udah bagus gitu kan Coba kita lihat ya 12.000 Ah, hybrid bener ya Jadi dia dari B5 aja udah hybrid pak Damn, dan harganya murah anjir 15.000 udah gitu doang Buset lah Buset, circle EO-nya gede banget Buset Circle EO-nya gede banget anjir Baru B5 loh guys Iya nih, ini B5 aja udah bagus sih Ini di buff aja Kita lihat di buff ya Kita coba buff Kayaknya sih udah nyampe 800.000 mungkin Oh, 1M bahkan Oh my god B5 loh guys Udah sampe 1M 5 detik Hybrid pula Ini bagus banget sih Ini bagus banget sih Ya, gue recommended nih Kalian untuk dapetin Gizaru nih Oke Sekarang kita akan coba Evolusi ke B6-nya Harusnya lebih bagus lagi ya Buset, ini B5-nya aja udah bagus banget Anjir, sumpah 1M pak Dan harganya murah anjir Sumpah, murah banget kalian lihat nih harganya Ini murah banget loh 2.000, 3.000, 12.000, 15.000 Kelar That's it man It's so cheap man Sangat-sangat murah anjir Damn, oke Sekarang kita akan coba yang B6-nya Oke, kita akan evolve dulu yuk Let's go Oke Jadi ya, seperti tadi ya temen-temen ya Bahan-bahannya Gak susah-susah banget sih Kalian cuma butuh farming sedikit aja Apalagi yang angel-angel ini tuh Kalian butuhnya sedikit banget gitu kan Kita langsung aja evolve Cuma butuh 2 Cuma butuh 2 Ini kalian dapet dari Marine HQ Lalu rubber-rubber ini kalian dapet dari tempatnya si Luffy ya Mystical apa namanya Mystical Kingdom kalau gak salah ya Gak sih, gue lupa lah Pokoknya itu lah ya Buat dapetin buat si Buat evolve Luffy nih Dan dia cuma butuh 3 Ini cuma butuh 3 doang Gampang banget gak sih evolve-nya Dengin Gue suka sih Di update kali ini tuh evolve-nya tuh gak ada yang susah temen-temen ya Oke, kita langsung upgrade aja Damagenya jadi 9.000 Range-nya sama SP-nya jadi 4.2 tapi ya Oke, gak apa-apa lah Karena dia berubah jadi air unit Jadi ya wajar temen-temen ya 4.25 masih lumayan cepet sih Let's go Kita evolve aja Bam Gela Light Marine Serius Temen-temen ya Oke, dan dia punya blessing pak Jadi kita lihat dulu Blessing-nya kayak gimana temen-temen ya Ini akan gue matiin dulu Oke Bentar Gue akan lepas mount gue dulu nih Kita lepas dulu Kita akan pakai Blessing-nya dia nih ya Dia ada blessing ya B6 ada blessing aja Mantap juga Oh my god Megang pedang cahaya Oke lah It's okay It's not bad temen-temen ya Lumayan lah Ada Yang penting ada blessing gitu kan B6 ada blessing gitu Yoi Ya Not bad lah ya blessingnya Yuk sekarang kita langsung coba aja Ke infinite lagi ya temen-temen Kita akan coba B6 Kizaru Let's go Oke let's go Kita langsung coba aja temen-temen ya Kizaru B6 Temen-temen ya Oh my god Oh iya dia Gue lupa Gue lupa Dia air unit guys sekarang guys Kizaru ini air unit temen-temen ya Jadi dia jadi Harusnya taruhnya di atas gini coy Alright Buset Di laser anjir Keren sih Gak ada efek apa-apa sih Kalau dari gue liat ya Iya cuma laser doang Dan By the way dia elektrik temen-temen ya Jadi ya Oke sih ini buat retret Buat retret gitu bagus juga nih Karena dia elektrik Alright Kita langsung aja Kita naikin dulu temen-temen Damage-nya ya Kita upgrade pertama Damage-nya jadi 24.000 Cuma 500 doang Ngespawn cuma 500 Update pertama cuma 500 Wah ini saingannya Cooler kah Padahal dia B6 doang loh Oke 500 Uh sacred jewel Update kedua temen-temen ya Damage-nya jadi 91.000 Range-nya jadi 60 Nice Range awal-awal yang burik sih 40 doang Plus sacred jewel temen-temen Harganya 4.000 Oke Segede apa Buset Buset circle AOE nya Apa nih circle AOE segede Buset Ajin nih gede Ini lebih gede dari Obito kayaknya dah Wait Ini lebih gede dari Obito kah Buset circle AOE nya guys Udah macam AOE Anjir look What is that Udah Udah hampir segede AOE dia Apa bahkan segede AOE nya cuy Gila Ini segede Gede banget Anjir Oke Untuk air unit Bagus juga nih temen-temen ya Oke Kita upgrade lagi Update yang ketiga Damage-nya jadi 273.000 Harganya cuma 15.000 Upgrade yang keempat Jadi 600.000 Damn Damage-nya gede banget Anjir Ini bagus banget sih Udah gitu SP-nya tetap 4,2 loh Ini kayaknya sampe akhir deh SP-nya tetap 4,2 Ini bagus banget guys Ini bagus banget sih Untuk air unit Untuk story Untuk raid Wah ini bagus banget sih Oke Kita upgrade aja 35.000 Nah ini yang terakhir ya Upgrade yang terakhir Ya Nah ini udah upgrade terakhir Udah lumayan mahal nih 1,65M Tapi range-nya jadi 100 Dan damage-nya jadi 1,74 Oke Plus secret treasure Anjir Oke Ya Jadi kalo misalkan kalian pake buat di story Ya paling Upgrade-nya terakhir sampe Update yang keempat tadi Ya kan Dimana itu range-nya 60 temen-temen ya Sebenernya agak kurang sih range-60 sih Tapi Dengan SP-nya segini dan damage segini Ini kalo di buff berapa coba Lumayan gede sih ini sih Ini kalo di buff Di buff Kayaknya tembus 2 juta ini Kita coba aja oke Kita coba Ya kan 2 juta kan 2 juta loh guys Dengan circle AOE segede ini Buset dah Sumpah ini circle AOE gede banget anjir Circle AOE sama AOE dia Kayaknya gedean circle AOE-nya anjir Gila sih Oke Oke kita upgrade dulu deh Kita upgrade yang kelima dulu temen-temen Ya upgrade yang terakhir ya Damage-nya jadi 3,35M Dan range-nya jadi 100 Secret treasure Harganya 1,65M Igezo Oh my god Tambah gede lagi circle AOE-nya guys Gila Circle AOE-nya tuh ngikutin Ngikutin AOE dia sendiri anjir Buset efeknya keren banget Suaranya aja udah keren Buset dah Ini gila sih lumayan lah Ini untuk air unit gila sih guys Sumpah Kalian Kalian pake untuk story Kalian pake untuk red Wah the best banget ini pak Sumpah Kalo kalian dapet Gua saranin evolve sih Bagus banget Circle AOE-nya gede banget Buset dah Look at this man What is this circle AOE men Apa ini circle AOE segede ini anjir Anjir gila Liat Circle AOE-nya sama AOE dia sama Anjir gedenya Gila sih gokil sih Ya Itu dia untuk Kizaru Lumayan bagus Gue recommended juga sih Untuk kalian yang misalkan udah punya ya Lumayan pake aja Soalnya dia Kalo dipake untuk story Dia cukup murah 500 4.000 15.000 35.000 Udah selesai gitu doang temen-temen ya Itu aja dia udah dapet Dapet Damage Itu 2 juta guys Damn Itu Itu gila sih menurut gue sih Lumayan Pake banget sih lumayannya sih Kalo dibandingin sama cooler Ya cooler masih lebih bagus sih Karena cooler kan ada Ada ininya kan Apa sih Ada Skill khususnya Cooler itu bagus Karena dia ada skill khususnya guys Tapi kalo dari Segi damage doang sih Kalah sih Jauh sih Jauh Cooler aja ini Ini segini ya Kalo di buff Itu cuma 1M doang guys Ini 2M bro Padahal belum nyampe full update loh temen-temen Masih update yang keempat ini cuy Damn bro Dan 4 detik Sekali lagi ya 4 detik Cuma range emang rada burik gitu 60 ya Sedangkan cooler 70 Lebih bagus So ya Gue recommended sih Buat Kizaru ya Lumayan lah Kalo dibilang meta apa enggak Kayaknya enggak sih Walaupun dia damage-nya Damage-nya gede banget ya Bagus banget ini Dipake untuk story Dipake untuk raid Bagus banget Tapi buat orang-orang yang udah punya cooler Ya gue lebih recommended cooler sih Pasti sih Karena dia Ininya self-clone-nya udah gak ada obat sih Terlalu bagus self-clone-nya ini pak Dia sekali keluar clone Dia tuh 20M darahnya tuh 22M Makanya di Ya cooler masih lebih bagus sih Daripada Kizaru sih So ya Itu aja temen-temen Tung video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Sampai jumpa di video Baik-baik Ciao Sampai jumpa di video